Cara merawat anak ayam perlu memperhatikan beberapa hal agar tetap sehat Cara merawat anak ayam tentu saja berbeda dengan merawat ayam yang sudah dewasa Yang merupakan salah satu hewan peliharaan yang cukup digemari oleh masyarakat Indonesia Ada yang dipelihara untuk diadu namun tak jarang juga dijadikan sebagai hewan ternak Jika ternak ayam harus memilih bibit ayam terbaik untuk peternakan yang efektif Anak ayam bisa diperoleh dengan cara membeli anak ayam yang baru menetas Selain itu peternak juga bisa menetaskan sendiri menggunakan mesin tetas Setelah memilih bibit dan jenis gandang ayam langkah berikutnya yaitu melakukan Perawatan Cara merawat anak ayam peternak harus menyiapkan pakan ternak berkualitas baik dan obat-obatan alami atau kimia Berikut beberapa cara merawat anak ayam agar tidak mudah mati yang merdeka Cara merawat anak ayam Yang pertama yaitu mengatur sistem pemanasan dan suhu kandang Anak ayam yang baru menetas sangat rentam terhadap perubahan suhu ruangan Maka dari itu penting diberikan pemanas dengan lampu atau cara lain pada kandang Dalam mengatur dan mengatur suhu ruangan Anda dapat menggunakan Termometer yang diletakkan di dalam kandang border Dengan ketinggian 20-30 cm di atas liter Selain itu Anda juga dapat melihat aktivitas dan penyebaran anak ayam dengan memastikan Apakah anak ayam menyebar rata mendekati pemanas atau justru menghindari pemanas Sirkulasi udara dalam cara merawat anak ayam Memperhatikan sirkulasi udara sangatlah penting Pengaturan sirkulasi udara ini berperan Penting untuk membantu agar alas kandang tetap kering dan terhindar dari amunian Namun pastikan Ventilasi tidak memuat angin bisa masuk ke dalam secara langsung Dan tidak terlalu besar untuk mencegah predator masuk ke dalam kandang Berikan vitamin secara teratur Selain mengatur suhu kandang Cara merawat anak ayam yang baik dan benar Yaitu memberikan makanan dan vitamin Berikan vitamin yang dilarutkan dalam air minumnya Pada saat anak ayam baru tiba atau 3 hari Sebelum dan sesudah dilakukan vaksinasi Lakukan vaksinasi ND Pada saat anak ayam berumur 4 hari Dengan cara tetes mata Untuk anak ayam yang baru masuk kandang Berikan larutan gula pada minuman Dengan konsentrasi 2% Hal ini penting dilakukan untuk mempercepat ayam Mendapatkan energi sebelum organ pencernaan berkembang sempurna Perhatikan kepadatan kandang Cara merawat anak ayam yang benar Selanjutnya memperhatikan yaitu kepadatan kandang Pasalnya kandang murder yang terlalu padat Akan menurunkan ketersediaan Oksigen meningkatkan amoniak Dan mempengaruhi aktivitas anak ayam Selain itu kandang anak ayam yang terlalu padat Juga akan mentimulasi Kanibalisme atau anak ayam saling mematuk Untuk itu pastikan kandang anak ayam Sedikit renggang atau tidak terlalu padat Alas lantai kandang Memperhatikan alas lantai kandang cukup penting untuk menempung dan menyerap udara dari kotoran Selain itu alas kandang juga dapat meminimalisir Terjadinya Lepuh dada dan kaki untuk menjaga kehangatan kandang murder Pastikan bahan yang digunakan Untuk alas kandang memiliki sifat daya sarap yang baik Tidak berdebu dan mudah didapat bahan alas Kandang juga harus bersih dari kotoran Atau kuman dengan demikian Anak ayam dapat hidup dan berkembang dengan biak Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini